Intro Pemusnahan bareng ilegal dilaksanakan secara serentak di 4 tempat yang berbeda yaitu Tanjung Balai Karimun, Batam, Dumai dan Tanjung Pinang melalui video conference bersama Pangko Armada 1 Laksda TNI Udomargono Untuk jumlah pemusnahan bareng bukti ilegal minuman beralkohol dimusnahkan sebanyak 4.800 botol serta rokok ilegal dimusnahkan sebanyak 2.560.000 batang Selesai melaksanakan pemusnahan bareng bukti, Palaksala Naltan Jumbalai Karimun, Mayor Laut P. Muhammad Ritaudin menjelaskan bahwa pemusnahan bareng bukti berupa mikol dan rokok tersebut merupakan hasil dari penangkapan 2 speedboat tanpa nama Pemusnahan bareng bukti hari ini kami laksanakan adalah hasil dari penangkapan 2 speedboat tanpa nama yang kami laksanakan penangkapan itu masing-masing yang pertama untuk tanggal 11 September tahun 2018 kami menangkap speedboat yang bermuatan 200 kotak pokok dan kedua speedboat tanpa nama pada tanggal 12 September 2018 yang berisi ataupun bermuatan 200 kotak minuman beralkohol Pemusnahan bareng ilegal berupa mikol dan rokok tersebut berdasarkan TGM Pangko Armada 1 nomor 2950 garis miring Armah 1 tahun 2018 surat penetapan dan permohonan pemusnahan pengadilan negeri Karimun Dari Tenggung Balai Karimun, Aziz Maulana melaporkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.